Pembangunan gedung ini merupakan salah satu wujud komitmen pimpinan Polri, yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan berdirinya gedung ini tentu kami bisa memberikan pelayanan dengan maksimal. Pelayanan prima, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Bapak Agapol. Pelayanan prima ini tidak hanya di mulut saja, tapi ini harus sesuai dengan tindakan kita ketika kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus juga saya mengucapkan terima kasih, gedung logistik sudah selesai, hari ini juga kita resmikan, oleh karena itu kepada rekan-rekan kita mengucap syukur, karena kita mendapatkan fasilitas yang baik, fasilitas yang layak, yang tentu yang dapat menunjang semua dikhidmatan kita. Peresmian gedung Sanika Satya Wada ini bukan hanya sebagai simbol fisik semata, melainkan juga sebagai wujud nyata dari komitmen dan sinegitas antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Polresta Banyumas dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 15 Juli 2024, gedung Sanika Satya Wada, Polresta Banyumas, saya nyatakan diresmikan. Terima kasih telah menonton!